Intro Kepala bagian pemelihara keamanan Polri Komjen Pol Chondro Kirono pimpin langsung upacara serah terima jabatan Kakor Pol Airud dari Irjen Pol Sulkarnain Adinegara kepada Brigjen Pol Lotaria Latif yang dilaksanakan di lapangan apel Makodit Polair Kor Pol Airud Baharkam Polri Tanjung Priuk, Jakarta Utara Kabaharkam Polri Komjen Pol Chondro Kirono dalam amanatnya menyampaikan bahwa mutasi dan serah terima jabatan di lingkungan kepolisian merupakan hal biasa sehingga mampu memberikan dorongan semangat pembaruan bagi segenap personil Polri khususnya di jajaran Kor Pol Airud Baharkam Polri Selain itu, Kabaharkam Polri mengatakan bahwa posisi yang diberikan kepada pejabat baru adalah amanah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Turut hadir dalam acara serah terima jabatan tersebut antara lain Pangku Armada I dan Lantamal III dan Satrol Lantamal III para pejabat Baharkam Polri Ditjen Beacukai dan Ditjen Imigrasi para pejabat Bahara yang saya cintai dan banggakan mutasi dan serah terima jabatan di lingkungan kepolisian pada hakikat yang berbahan hal yang biasa dan selalu terjadi sebagai salah satu perusahaan dinamika organisasi baik dikarenakan alasan yang bersifat alamiah maupun untuk kepentingan pembinaan personil sebagai bagian dari pembinaan organisasi yang diorientasikan kepada efekuitas manajemen dan peningkatan kinerja organisasi Dari Jakarta Coki dan Mentari Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!